selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejahtera Salam Satu Malaysia Salam Satu Dunia Salam 42.0156 Dilengkapi 7.8.9 Syukur 1. Syukur Alhamdulillah Makin sunuk pula Tengok keadaan di Malaysia ni Macam-macam Telah terjadi Apa-apa pun Tahniah Diucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Tasbili Yassin yang Agak sempoi ucapan Yang sampai Yang kata Alhamdulillah Diamlah Yang sampai Selambu sempoi Dan juga Mantan Perdana Menteri yang ke-6 Datuk Srin Najib Razak Yang Yang memang Power Padu King of Throll Yang memang cukup Padu sekali Dan Quarantine Offerkan diri Quarantine Kemudian sekarang Nasihat rakyat Malaysia Supaya ubah Cari hidup Alhamdulillah Bagus Namun Begitu COVID-19 ni Wujud Masa bila Ya Guys Saya sering Masa zaman Kerajaan PH Di bawah Pemerintahan PM Yang Ketujuh Betul tak? Betul tak betul? Betul tak betul? Guys Guys Dengar tak? Dengar tak? Hmm? Halo? Neraka O Neraka O Neraka O Neraka O Neraka O Neraka O P Q R S T U Hmm Ih Dah jauh sebenarnya Huh Err Cekir Terlalu masih nak sebalik Err Tengah Ok Maaf Maaf cakap Ya Memang COVID-19 ni Bagi saya Lepas sebuah Err Conflik Of Voice In Determination Err So far Setakatnya Alhamdulillah lah Kita Dianukurahkan Pemimpin Pemimpin Yang Boleh katakan Syukur Alhamdulillah And Shukurahamda Shukurahamda Takpelah, tak payah nak sparing sangatlah Saya tak perlu nak layang orang bodoh Apa yang saya boleh kata kat sini Saya rasa macam nak termuntah pula Statement daripada mantan PM ketujuh COVID-19 ni bermula di bawah Semasa kerajaan PH Semasa pemerintahan PM ketujuh Dah beri pengkak awal lagi Kita dah digembar-geburkan Digembar-geburkan tentang COVID-19 Yang mula menular dalam Malaysia Zaman PM tujuh Semua setuju kan zaman PM tujuh Setuju kan Pernah dengar tak statement Dua juta pelancong China kita nak letak kat mana Pernah baca tak statement tu Pernah baca tak Pernah baca tak Siapa pernah baca statement Ini bukan bala PM 8 Ini bukan bala PM 8 Ini adalah cabaran Dugaan Dugaan Buat PM yang ke-8 Kerana setiap sesuatu Allah nak menaikkan darjat Setiap sesuatu Allah nak gunakan sesuatu yang lebih baik Allah akan berikan ujian yang seberat-beratnya ujian Pada budak-budak yang bodoh Tak ada ilmu Yang bangang macam lembu Sila berambus Senang Now bagi aku Aku tak ada masa aku nak ada budak-budak bodoh Aku nak layan Insan-insan yang berilmu Insan-insan yang berakal Insan-insan yang ada otak Okay Okay guys Minta maaf lah ya Saya Saya rasa kan Ni minta maaf lah Saya bukan nak kata saya nak buat fitnah ke tidak lah Kita imbaskan kembali ya Sebab Saya nak Nak perbetulkan Sajak Melayu Mudah Lupa Melayu Mudah Lupa Mungkin lah Melayu yang mana Kacuknya mamak tu Mungkin dah lupa nyanyuk Mungkin lah Mungkin lah Saya tak puas hati sebenarnya And Saya tak puas hati Okay 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 Mahadi 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 perjadahnya Ya Tak maaf lah Saya rasa saya Agak Pada pinggat awalnya Saya fikir Mantan PM Ketujuh Dah Berubah Dah Orang kata Sedar diri Kan Tapi saya rasa Ada sesuatu yang agak fishy jugalah Setelah apa yang berlaku Maaf Maaf cakap Ini pandangan saya Apa biasa saya duduk dalam gua Sebetapa Saya mematikan keadaan sekiling semua Siapa yang tak setuju Lantap P Ini saya punya pandangan Saya rasa Okay Saya ulangi Saya rasa Okay COVID-19 bukan bermula Zaman pemerintahan Perdana Menteri Yang dikatakan Pintu pelakang Tan Sri Muhyiddin Yassin Bukan Okay Tidak Okay Tidak Alright Okay Tajuk dia Kau diam sabar boleh tak Nak pukul sepak Sekali-sekali Dengar dulu Dengar boleh tak Okay Bukan Pada zaman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Mula berlakunya COVID-19 Tidak Eh Dari bulan 1 Dah ada Dari bulan 1 Dah ada Okay Namun Ditanggung Bebankan Penularan COVID-19 Ini Oleh Perdana Menteri Yang Kelapan Eh Bermula pada Perdana Menteri Yang ketujuh Kemudian Letak Jawatan Tiba-tiba Kan Kan Tiba-tiba Tiba-tiba Letak jawatan Setelah COVID-19 Mula Menular Lebih Teruk Di Malaysia Okay Ini kita Kita nak tengok Sejauh mana Yang dikatakan Hashtag Melayu mudah lupa Bagus Zaman PH PH yang benarkan Pelancang masuk Okay Sinilah Ini kita nak Kita nak Buat Tak nak request Aku tak nak Aku tak ada masa Nak request ni Aku tak ada masa Okay Aku tak ada masa Aku nak Aku nak sembang Benda apa yang nak sembang Aku tak ada masa Aku nak laju kadak Korang nak request Keraikan Bersiakan data aku je Okay Apa yang Kita nak Kita nak Kita nak Sangkalkan balik Hashtag Melayu mudah lupa Ataupun Mama sudah nyanyuk Hashtag baru lah And Geram lah aku rasa Tak maaf cakap And Sebab aku rasa Macam ada satu benda Fishy kat sini Something fishy Alright Kita Kita imbas balik Bulan 1 COVID-19 Sudah mula Masuk Dalam Malaysia Okay Ketika itu Perdana Menteri kita Iaitu Perdana Menteri yang ke Tujuh Okay Yang ke tujuh Perdana Menteri yang ke tujuh Seorang Doktor Seorang Doktor Okay Bukan setakat Tun Bukan setakat Ni Dato' Sri Bukan setakat ni Namun Doktor Aku setuju je PKP lanjut Oh Padang Muka Malaysia ni Aku sangat setuju Biarlah Lepas puasa ke Lepas raya ke Lepas raya haji ke Biar 6 bulan sekalipun Aku bersyukur sangat Okay Alright So Dan Tindakan yang sangat bagus eh Daripada Dr. Nur Syam eh Tindakan bagus Pemimpin Perdana Menteri Sangat bagus Aku setuju Sangat setuju Sebab Inilah masanya Apa yang korang Perkatakan tentang Prince Chiki Dinsley And Apa yang korang Perkatakan tentang Prince Chiki Dinsley Apa yang korang Kecamkan Hina sangat Kutuk Soalnya karma Jatuh balik Kepada kalian semua Okay Kita tak nak cerita Pasal Prince Chiki Dinsley We're not talking about COVID-19 Okay COVID-19 COVID-19 Eh Bukan setakat family Kita dapat lebih kenal diri Muah sabar diri Dan kita dapat selamatkan Bumi Sebelum Sebenarnya Terjadinya kiamat Kerana Zina Secara tubuh ke tubuh Tidak perlu luasa I'm happy Eh So COVID-19 Bermula pada Januari Ketika itu PM Ketujuh Seorang Seorang Tun Dan seorang doktor Yang mengatakan Bahawasanya COVID-19 Belum Kritikal Di Malaysia Siapa setuju? Siapa setuju? Tak nak Aku tak nak Tak payah nak request Live video Aku tak nak layan Siapa setuju? Siapa setuju? PM Ketujuh Mengatakan COVID-19 Eh COVID-19 Tidak Bukan Perkara yang Serius Di Malaysia Okey Bagus Kita dapat Menyangkalkan Hashtag Melayu Mudah Lupa Yang kedua Yang kedua Siapa Siapa yang Mengatakan Statement Statement Mengatakan Di mana Kita nak Campak Pelancong China Yang berjumlah 2 juta Orang Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar? Hmm? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar? Aku dalam Google Itu zaman PH Di bawah Pemerintahan PM Siapa yang Keluarkan Statement Di mana Kita nak Letak Pelancong 2 juta Pelancong China 2 juta Okey Saya tak nak Mention Nama Sebagai Seorang Doktor Dan Sebagai Seorang PM Sebagai Seorang Doktor Sebagai Seorang PM Dan Sebagai Seorang Yang Pernah Orang Kata Berpengalaman Jauh Sehingga Peringkat Peringkat dunia Sekalipun Peringkat Orang kata Antarabangsa pun Berani bersuara Eh Kecam sana Kecam sini Bagaimana Keluar statement Banyak statement Yang kecam sana Kecam sini Sehingga kan Hampir Malaysia Malaysia Dibenci Banyak Pihak Setuju 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 Okey Sebagai Seorang Doktor Dan Sebagai Seorang PM Takkanlah Tak Alert Dengan Keadaan COVID-19 ni Hmm Takkan Tak ambil Tahu Tentang dunia Sedangkan Benda lain Boleh Nak ambil Tahu Right Tak payah Cerita pasal Adukan lah Jauh sangat Sekarang cerita pasal COVID-19 Tak payah Nak sibuk Adukan tu Kan Tak payah nak sibuk Tak payah nak sibuk Usah Tuhan The COVID-19 ni Okey And then Saya setuju Dengan Awak punya Statement ni Dia letak Jawatan Sebagai PM Ngam Ngam Timing Okey Okey Alright Okey Saya setuju Dia letak jawatan Pun Ngam Ngam Okey Maknanya di sini Okey Kita tengok balik Minta maaf Cakap Ini kita Bukan Menimbulkan Fitnah Ataupun Kita nak Menimbulkan Perasaan Yang buruk Tapi Satu Konspirasi Konspirasi Cuba kita Tengok pula Jumlah Yang terkena Dengan Jumlah Pesakit Yang terkena COVID-19 Dan Kebanyak Kanya Dari Golongan Mana Melayu China India Letak Letak jawatan Time tu Pasal dia Dengan Pot Pot Dia tahu Dia tak Lih Handle Come on Excuse me 22 tahun Pengalaman Dia yang Bentuk Malaysia ni Dan Kenapa Zaman Zaman Masa zaman BN Dia boleh Je pancung Suskati You semua Come on Don't give a stupid Excuse He's a PM He can do Anything He was A PM Last time He was the PM Last time Okay He was the PM Last time During that time PM He got the power He can do Anything But why He refuse To pancung Pancung Like what He did Before Masa 22 tahun Dalam Pemerintahan Zaman BN Okay Cut Off I don't Give a shit About that Things Okay That's a stupid Okay Fine lah It may be Consequences Concedently Okay Kita Fikir balik Yang kena COVID-19 ni Kebanyakan Melayu Yeah Whatever lah We're not talking About himah Himah is Everything Is himah Okay Apa saja Tengok Puak-puak dia Aku bagi contohlah Mat Sabu Dia ketua pertahanan Siapa yang bagi Siapa yang lantikkan Menteri ketua pertahanan Siapa punya kuasa Hmm Siapa punya kuasa Siapa yang lantikkan Menteri pertahanan Mat Sabu Siapa 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 Melayu ramai kena bro Okay Okay Kenapa Melayu ramai kena Tak kuasa aku nak pinggir lebih dulu Okay Satu Melayu Tidak Menjaga Pemakanan Melayu Kuat Melantak Okay Eh 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 DAP DAP punya rahan Atuk pun ikut Eh Adakah itu Atuk Punya sikap Sifat Oh tidak 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 Okay Kenapa Melayu Banyak kena Sebab Melayu Satu Tak jaga Pemakanan Melantak Tak ikut benda Terutamanya Fast food Yang keduanya Pagi petang Siap malam Makan Yang ketiganya Tak mengikut Makanan sunnah Yang keempatnya Melayu banyak Buat maksiat Jina Kufur nikmat Okay Okay So Ketika itu Popularitynya Menurun Menurun Dikalahkan oleh Siapa Aku tak cakap Atuk bodoh Aku tak keluar Pemakanan Atuk bodoh Aku tak cakap pun Atuk Bangang Tak ada pun Aku tak cakap pun Atuk Bingai Tak ada Aku cuma Mengatakan Sebagai seorang Doktor Okay Selain daripada PM Dan doktor Dan PM Kenapa Tak Apakah Tiada Orang kata Terdetik Di pemikiran Untuk Mengambil Langkah Awal Ataupun Tidak Align Alert Dengan apa Yang terjadi Di negara-negara Sekeliling Hmm Tapi kad Bro Kenapa Faham Setiap Setiap hari Jumaat Come on Yes Kenapa ramai Tabligh kena Hantau pasal Pasal yang last Tinggal Tahu kat dunia Orang yang tak ada Iman Dan tak kuat Langsung Tak ada Yang tinggal Yang tinggal Nanti pada hari Kiamat Orang-orang Yang tiada Langsung Iman Okay Ya Dan Beginilah Sekiranya kita Perasankan balik And It's because He know He can handle When the first Viral Bukh Okay wait Come on Sebagai Seorang Doktor Penasihat Ada lima Penasihat Ada lima Penasihat Mana pergi Penasihat lima Tu Ada lima Penasihat Eh Ada lima Penasihat Ingat tak Lima Penasihat Yang ada Negara tu Ketika tu Zaman PH Ada lima Hiding Hidden Penasihat Okay Come on Aduh And then pula TPM Pun Doktor Hmm 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 Ha Aduh Apa-apalah To be honest For me This is All About Agenda Kalau tak mampu fikir Diam Sekarang ni apa kita perlu buat bro Apa yang perlu kita buat As I said Apa yang saya cakap selama ni Back to square Back to school Back to Soon now Ya TPM ketika itu ya bukan sekarang TPM sekarang takde TPM cakap tiada sebab untuk kita menghalang Kemasukan rakyat China ke Malaysia Nampak tak kat situ Nampak tak Sedangkan Negara-negara luar Bro ik rasa kerajaan sekarang okey ke Tak nampak sangat menteri kesihatan lah Nampak healthy G je Maksud kau apa Eh lo Kita yang paling power sekarang ni Malaysia okey And US Biarkan saja mati beratus ribu Infection Yes All social is back to sunnah Tak maaf lah ya Siapa yang Aku tak kata Aku Benci dengan Atok Tak Tapi Jika kita kaji balik sejarah ke belakang Daripada zaman Tunggol Beraman Sehinggalah zaman beliau sendiri Dia menjatuhkan Semua dia menjatuhkan Dan ada saja konspirasi yang terjadi Whatever Okay So The best Yes The best That is Back to sunnah And Dan kita patut bersyukur Alhamdulillah The key point Yang Allah dah bagi Awal-awal lagi Ya Yap Betul Kita paling power Hindai kes covid ni Terus selamatkan berapa ramai kita Benar sekali Ya Benar Okay Ya Dengan 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 besar Ketika kita sudah menyatakan Kerisauan mereka Pada virus covid-19 Benar sekali Benar 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 Sahih Bagus dah Maknanya kita boleh sangkal lah Kita dah boleh buang dah Sajak Melayu Mudah Lupa Dia tadi Pakai dah And Yang tadi dia pakai sekarang adalah Mama Sudah Menyanyu Eh tak Tak boleh Tak boleh Tak 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 Maaf Tak 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 Maaf Tak nak Berburuk sangka Pada atuk kita Tak nak kat dia Tak apalah Bro Saya pun rasa Saya cuma Ini je Sebab banyak perkara yang berlaku Ketika zaman PH Pertama sekali Tak pernah-pernah berlakunya LGBT break Berlaku di zaman PH Memang LGBT ni dah ada Kat mana-mana pun ada Tapi ketika zaman BN LGBT tak dibenarkan langsung Untuk buat perit secara terbuka Beza Kena faham kat sini Benda tu berlaku Sejak Nabi Dulut Tapi Yang membezakan zaman PH Membuka air Ingat eh Hmm LGBT PS apa ke bang Habis tu First spread LGBT berlaku kat Malaysia Zaman bila Kaji balik secara Ingat balik apa yang dah berlaku Ya Fresh pad balik Okay sekejap Saya nak buat susu sekejap Apau Eh First spread Asyik LGBT government Is here selamat menikmati 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 Kerana Allah sendiri pun boleh ajar kecil. Hormat tak ada. Mampir tuan. Simple. Bala sampai semua kenal. Tak kira lah. Tak kira lah. Sulat simple lah. Bala lah tengok lah. Sulat Jumaat dah 3 minggu tak boleh dah. Sulat Jumaat. Mereka tak lihat sulat Jumaat Masjid dah. Percita. Alasan. Jangan bagi alasan. Alasan tangga kegagalan. Enggak? Pada orang kata setakat lah. Ijazah nama Allah je. Bukan yang puan pun. Banyak langjaw. Aduh. Okay. Habis nak buat lagu mana? Nampak mana? Sabar kan? Kita ambil balik sejarah S.W. And. Teguh Sembang. Kedah. Sebab nak cakap balik. Wah. Demi kiasat dia. Fui. And. Lain ni kita tak payah tending jari mana-mana. Benda yang nak jadi. And memang tertulis dalam Quran segeri pun. Benda yang nak jadi. Dan even Rasulullah SAW sendiri pun. And. Bila. Hari zaman akan berlaku sekian, 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 sekian. Tapi lah ni. Orang tak akan percaya. Sebab dalam surah mana pun dia sebut. Pengatuan tentang kiamat. Allah akan mengurniakan bukan pada semuara. Kan. Bukan pada semuara. Allah kuniakan pengatuan tentang kiamat ni. Hanya. Yang terpilih. Ya. Yang tak terpilih. Duk lara dengan duniawi. Duk kejap dengan duniawi. Tak ada masalah. Kena Rasulullah SAW sendiri bersabda. Berusahalah kamu. Seolah-olah kamu hidup selamanya di dunia. Beramallah kamu. Bekala ke akhirat kelah. Mula ni. Kita tengok balik. Lepas satu-satu. Lepas satu-satu. Ada makhluk-makhluk yang cuba untuk provokasikan kita punya queen. Kata queen kita hijau lah, biru lah, apa lah. Yang Indonesia pula ada pula. Seorang Indonesia. Duk kalut. Kata kita sembah tentera kah? Sembah raja kah? Sembah Allah kah mana? Semua tu kan. Eh. Lani pula. Ada pula agama baru. Dari syiah ke agama baru. Agama drus. Eh. Ada pula dengar capris punya video baru. Duk kata ada seorang nama-nama Ayus apa. Eh. Daripada jadi Islam. Jadi murtad. Jadi kamar lain buat video. Bangga ajak nak sekali murtad. Uh. Hebat. Dan sama masa zaman Rasulullah SAW. Masa mula-mula sepuluh dapat bayu lah. Pergi gohirak turun naik-turun naik. Tak mahu cakap gendah lah. Cakap perak lah. Senang. Tuan perak. Eh. Dekat perak lah. Pening ke apa lah. Hmm. Ni. Teman nak khabar lah. Koma kan. Apa yang berlaku sekarang ni? Ya. Apa gila bang? Ha? Apa yang berlaku sekarang ni? Koma. Koma pikir lah. Ya. Pikir lah betul-betul. Tengok balik keadaan semua kan. Satu persatu nak disuntik. Nak dijolok ni secara teguan Indonesia ni. Satu-satu cerita semua. Satu-satu kata berlaku. Tengok. Tengok. Pasal nak? Sebab tu lah teman duduk diam-diam. Teman nak tengok apa yang berlaku satu-satu. Next one, next one. Sebab tu lah. Contoh dia apalah. Contoh dia tak boleh tahu apa bro. Kan. Teman nak khabar dia. Ha? Yang berlaku yang pertama sekali. Pembaziran. Pembaziran. Pertama sekali kita dah dikejutkan. Kok bik nanti membunuh. Dari situ kita dah banyak dah boleh tengok dah. Berapa ramai orang Melayu kita. Tak kentang jiwa ni. Tak kentang iman ni. Ha? Doh paranoid. Semua orang duk. Mengelaboh. Ha? Ha? Teman yang kedua. Ha? Yang bazir. Panik baik. Setuju. Berapa banyak pembaziran yang berlaku. Ha? Yang kedua. Bermulalah. Sandiwara. Apabila. Rajaan. Tanda Menteri kita. Tansu Medi Yassin. Umumkan. Pakis. Ransangan ekonomi. Hmm. Mula. Dua gaduh. Bila artis pula. Buat statement. Untuk bantuan. Tahu je. Berapa hari. Untuk bantuan. Jaduh je. Hmm? Ha? 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 Hmm? Jaduh je. Lepas tu pula. Netizen pergi bantai kecam semua. Kenapa? Dah kerajaan kata dah. Dia bagi setiap. Semua kakyat Malaysia untuk merasa. Yang mana bujang. Dua pun satu kat atas. Apalah. Dapat tak dapat. Tulang cerita. Betul pulak pasal ni. Davy Yusof. Dut kalut. Tampung pampung pampung pampung. Rupa-rupanya fitnah. Siapa yang berdosa? Kita juga semua berdosa. Aku sama juga berdosa. Tapi aku bagi general. Ha? Sebabnya. Macam ni. Tak kira. Koma ni kaya ke. Koma ni miskin ke. Ha? Bila kerajaan kata. Ha? Kerajaan kata. Package rangsangan ekonomi. Ha? Isri Boram. Isri. Dapat tak dapat. Itu belakang cerita. Ha? Ha? Roti Gaudin ni duduk kalut habis. Kan aku dah cakap pada awal tak. Pernah ingat tak zaman kejap masa tu Prince Chiki. Eh? Prince Chiki ke? Prince Chiki ke? Prince Ignacy. Mana satu. Aku dah pening dah. Aku cakap. Kan aku tak habis-habis sebut. Gaudinnya. Eh? Nak ni makan begitu sahaja. Rupa-rupanya terjadi sekarang ni. Dua minggu lepas berkabut kalinya. Sampai out of stock. Sampai sekarang nak beli gadinnya pun. Ya? Masya Allah. Kawalan. Seorang boleh beli satu. Paling boleh kautin pun dua. Nampak tak? Ha? Teman ni bukannya dikuniakan sangat. Ilmu yang tinggi nak mampu. Dia tak ada. Meroyah juga. Meramai debet. Tambah-tambah Prince Chiki. Dia lagi banyak. Dia buat benda semua benda. Tak tahu apa pun. Kan? Tapi dia tahu dia buat. Dia buat. Dia cakap. Dia cakap. Dia cakap. Rupanya. Berapa lama sikit benda terjadi. Dia ke depan. Tapi dia tak tahu. Jadi penuh lah. Bukan nak kata teman ni baga-benda orang tak ada. Saka-baka teman ni lain macam sikit. Boleh masuk ke dalam badan. Dia dah dapat tentang mana. Tiba-tiba ilham. Habis. Duk selama ni orang kutuk. Kecam. Hina. Prince Chiki. Lah ni. Virus Prince Chiki di sendiri dah merebok. Sini-sini semua dah jadi biul. Suma duk kalut. Duk rumah tak. Yang mana? Padan muka. Padan muka. Tahu-tahu langi tinggi rendah rasa macam mana. Hop. Alam. Iduk. Teman tak ada kritis mana pun. Ini semua izin Allah. Allah SWT izinkan. Cuba nak sampaikan pada hamba-hambanya lain macam. Halat. Semuanya tapi semua tak nak pakai kutuk. Namun. Teman kasih bersyukur sangat. Teman kasih sangat bersyukur. Lepas satu-satu. Satu-satu. Allah ma'abudkan doa Prince Chiki di sendiri. Oh. Oh. Koyok. Ayu koyok. Ile. Ayu koyok. Padahal muka semua dalam koyok yang duk rumah. Ayu. Aku duk kek makan roti kadinya. Dengan suu kambik. Dengan kismis. Dalam gua. Dalam gua kena gelap. Dua perempuan ni pun. Dua perempuan ni pun. Bukan doa teman yuk. Doa Prince Chiki di sendiri. Chiki-chiki. Bumbu. Chumi-chumi. Chum sikit. Lap-lap. Jari yang. Hmm. Dapnya. Nyit-nyit. Nyit. Mata. Cik-cik. Wanginya. Hmm. Dapnya. Hmm. Cangkau cuik kalam. Bud-bud. Abah nak kamu. Bawa abah tak merapak ke mana-mana. Di mana-mana serata dunia. Demi masa. Sesungguhnya maksud dalam kering. Kecuali insan-insan yang beriman dan bawa solat. Serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan sabar. Sekiranya pilih jalan kafir. Tumbuk. Dada. Tanya jiwa. Itu bukan. Itu Prince Chiki Dizri. Itu Prince Chiki Al-Iqar Dizri. Masa zaman Prince Chiki Dizri dia sebut macam ni. Alvi. Alvi. Prince Chiki Dizri. Chiki-chiki bumbu. Chui-chui-chui-chui-chui. Lap-lap nyam-nyam. Hmm. Dapnya. Chet-chet wanginya. Kam. Kam. Chui kalam. Mood. Mood. Abah nak kemood. Bawa abah tak merapak ke mana-mana. Di mana-mana serata dunia. Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kering. Kecuali insan-insan yang beriman dan bawa solat. Kecuali orang-orang yang beriman dan bawa solat. Serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan sabar. Sekiranya pilih jalan kafir. Tepuk. Dada. Tanya jiwa. Alhamdulillah. Tenang. Semuanya. Perindu. Perindu. Allahu Akbar. Hmm. Hmm. Itu Prince Chiki Dinsli. Teman ni pula. Prince Chiki Al-Iqram Dinsli. Haa. Beza. Beza benar. Anjing pun nyaluk. Apa? Kucing adukkan ji minaluk. Haa. Tak apalah. Daripada han nak duduk separing dengan teman. Han duduk separing dengan Allah senang. Han duduk separing dengan teman tak dapat apa. Haa. Haa. Sekiranya hang separing dengan Allah. Hang dapat banyak. Berkat, rahmat, taufik, hidayat. Kuma ni nak jadi macam kucing kat luar tu ke? Haa. Asli nak gartuh je. Berkebutkan puki bertina sekoi yang terang mengandung tu. Eh? Kuma ni. Haa. 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 Kau sanjung ni budak-budak busut Okay man room Teman tak lah Nak tengok orang yang bodoh Akhirnya pendek Nyebok macam manjeng Kurang masuk nyalok Lantok koma tu Dah hilang Jangan disebukkan dengan nama ni Sekor lagi Lagi-lagi mobile tu Bodoh ke babi Kau orang cakap pasal apa kumpul ni Nampak Teman baru bukak sikit dan mula meroyan Mula bukak sikit dan mula meroyan Inilah orang kata Dalam surah mana ke Teman tengok Almuk ke Wakilah ke Surah mana Kejap lah teman baci tu hari Al-Rahman ni Tafsir ni kat teman ni Ada tiga golongan Golongan kanan Golongan kiri Dengan golongan yang beriman Tak ada teman lah yang tertamu Sebagai Islam Tertamu kena dimuliakan Teman diri di atap Dengan atapnya tinggi Oh Melambau Astagfirullah Tak apalah Teman sekarang seronok Teman dapat layan mak teman Gaduh pun dengan mak teman Sentap pun dengan mak teman Dah balik zaman-zaman dulu balik Hila teman hidamkan Oh Kau mahu nak say Baru tanya aku pasal saman Nabi Kau mahu pergi tanya Ustaz-ustaz yang lain tu Ibet liwada Ramai ustaz tengah buat live sekarang ni Sama yang duduk bagi ilmu Pagi lah tanya dia Tanya teman buat apa Teman nak cerita pasal Bani Teman tak cerita pasal Nabi Kamil komen boleh tanya lagi Pasal Nabi Teman tahu pasal Bani Ada Bani Tahu tak Bani Bani Bukan Babi Bani Tahu tak Bani Tahu tak Bani Teman rasa teman tak nak sembang lagi Lepas seperti tadi nanti Dema kata dema tak faham Dema otak benar Benda deep-deep ni Amat maliki ni bahagia je Banyak benar respon ni Kamu tahu pasal Bani kau apa Bani Eh Kau diam Mukri 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 Benar Benar Alah aku Mali Cakap tu Alhamdulillah Siapa yang tahu pasal Bani Siapa yang tahu pasal Bani Cepat tu Ha Eh Kuma tak payahlah gaduh Persapok Bagaimana macam Babi anjing kat luar tu Kenapa mengamuk Menggai kucing Tiap kali aku cakap Adi je kucing Mengelawan dia Tiap kali aku cakap Adi je Eh Persapok Naya Kamu tahu tak Bani tahu tak Bani B-A-N-E B-A-N-I Kuma Teman ada jari tahu Jari teman ni Boleh setakat Kan jolok Untuk Kuma Bani Ha You benuh Mr. Azami Don Bani Tamim Eh A-D-M H-A-K-M Okay Hide from life Bye-bye Siapa lagi Siapa lagi Teman nak ni Bani Bani Tami yang 30 orang Itu Bani Tami yang 30 orang tu Yang Bani kita ni Jangan pulak 30 jual kuan Oh Itu Bani 30 orang ni Ini Bani 30 juzuk Dalam tubuh Badan Macam mana Ya benuh Bani Jawi Eh bagai lah malam ni Ramai yang bijak-bijak Alah teman tinggal lagi 2 minit Untuk cakap Asalnya dema tak bagi tahu kot Lebih-lebih And Takpe lah Teman berhentikan dulu Nanti teman tak boleh nak save And Lagi apa teman nak cuba sampai kan Tak sampai Lepas ni Teman sambung balik Teman Setak lampu ke tak Ya lah Teman suka gelap-gelap ni Ya lah dah hasil Pernahkah kau terfikir Seketika berada di tempatku Membayangkan pahit manis berlalu Tak siapa yang tahu Dan kisahku yang masih panjang Kita berehat sebentar Beri laluan kepada Malaikat-malaikat Untuk mencantik Kita punya kata-kata Assalamualaikum Malaikat-malaikat